Start with number 16 Untuk pilihan D, ini sudah benar karena days adalah plural noun Hal ini ditandai dengan adanya number 2 Oleh karena itu nounnya akan berbentuk atau berjumlah jamak atau plural Lalu yang C, ini sudah benar karena preposition to setelahnya akan muncul noun Disebut juga sebagai object of preposition karena noun dari Philadelphia ini berfungsi sebagai object dari of Dan kenapa to juga benar karena ada pasangannya yaitu from Jadi from itu memiliki pasangan preposition yaitu to Tapi from dan to juga sebenarnya masih bisa berdiri sendiri atau tidak harus selalu berpasangan Tapi dalam soal ini from itu berpasangan dengan preposition to Lalu pilihan A itu juga sudah benar karena travelers adalah noun Lebih tepatnya plural noun karena ada penanda S nya Dan disini coach travelers berfungsi sebagai subject dari kalimat ini Jadi yang salah adalah God Kenapa karena kalau kita menemukan could atau model verbs Seperti can, could, lalu ada shall, should, lalu will, would, may, might, ought to Ya atau model verbs lainnya Kata kerja setelahnya itu otomatis harus kata kerja dasar atau base verb Ya Oleh karena itu God ini adalah past simple verb seharusnya get Yang merupakan kata kerja bentuk pertama dari God Seperti itu Jadi untuk nomor 16 Jawabannya adalah B Sebelum masuk ke pembahasan soalnya Sudah saatnya untuk mengumumkan siapa pemenang giveaway dari Elsa Speak Berupa Elsa Pro Membership secara gratis Oleh karena itu selamat untuk kamu Ad Tria Mo dan Ad Lydia Iwo Sebagai subscribers yang memberikan alasan yang terbaik Kenapa kamu ingin menggunakan Elsa Pro Membership Saya dan tim Elsa akan menghubungi kamu Agar kamu bisa menggunakan Elsa Pro Membership secara gratis Dengan Elsa Pro Membership Kamu bisa menggunakannya untuk melatih pronunciation kamu Berlatih conversation dengan berbagai speaking topics Can you tell me about them? My parents are retired We've been doing so since I was a kid Those trips are always the best Memakai fitur certificate courses Berupa Oxford Business Review Certificate Welcome to the Starter Book of Business Result Thanks for the introduction Serta 3000 lebih pembelajaran dari Elsa Speak Bahkan kamu bisa lebih jago lagi dalam berbicara bahasa Inggris Untuk kamu yang belum berkesempatan untuk mendapatkan giveaway Kamu bisa tetap belajar dengan Elsa Speak Dengan klik link yang ada di deskripsi video Dan yang pinned comment video ini Oke Kita lanjut ke soal nomor 17 Yang D sudah benar Marshi Ground Ground adalah noun Dan Marshi sendiri adalah adjective Atau kata sifat Urutannya sudah benar Karena kata yang harus mengikuti noun Salah satunya adalah adjective Lalu setelah itu C Sudah benar Karena on disini Sebagai preposition Itu sudah benar Menjelaskan Atau kata setelah on disini Terdapat noun dari ground Marshi dan low lying Adalah adjective Dua-duanya adalah adjective Lalu penggunaan koma disini Sebenarnya fungsinya sama seperti n Begitu Jadi Kata yang setara adalah low lying Dan Marshi Dua-duanya adalah adjective Yang menerangkan ground Sebagai noun Lalu disini Some of the Itu sudah betul Karena Kita akan bisa menemukan Kata-kata seperti Some of the All of the Half Half of the Most Of the Dan apabila kita menemukan Kata-kata ini Maka sebenarnya Subjectnya itu adalah Kata setelahnya Jadi noun ini Berfungsi sebagai Subject dari kalimat ini Bukan some Yang menjadi subjectnya Tapi ketika kita Menemukan Half of All of Some of Dan most of Itu kata setelahnya Atau noun setelahnya Yang akan menjadi Subject dari kalimat tersebut Nah oleh karena itu Karena district disini Adalah subjectnya Maka Jawaban yang benar Adalah R Atau jawaban yang kita pilih Adalah R Karena District disini adalah Singular noun Atau Subject Atau Kata benda singular Kata benda tunggal Oleh karena itu R disini Harusnya Menjadi is Seperti itu ya Let's go to Number 18 Number 18 George's economy Sudah benar Ini adalah Noun Yang memakai Apostor S Untuk menunjukkan Kepemilikan Atau possessive Dari Noun economy Right Is base Sudah benar Karena is Sebagai B Itu akan muncul Kata kerja Bentuk ketiga Base On agriculture Agriculture sudah benar Karena agriculture Adalah noun Setelah preposition On Itu memang harus Muncul noun Ya Salah satunya Kata-kata yang muncul Setelah preposition Itu salah satunya Haruslah ada Noun Yang berfungsi Sebagai objek Dari preposition Jadi yang salah Adalah C Karena main Disini Seharusnya berbentuk Adverb Yaitu Mainly Yang menjelaskan Verb Is base Okay Let's go to Number 19 Disini kita bisa lihat Was built Sudah benar Karena setelah Be Itu akan muncul Kata kerja Bentuk ketiga Jadi sudah betul Disini Kita akan menemukan Building Yang merupakan Noun Nah kata-kata yang Mengikuti noun Itu salah satunya Harus adjective Nah disini Wooden Wooden itu Adjective Ya Oldest pun Ya Itu adjective Jadi disini ada Dua adjective Wooden Yang terbuat Dari kayu Ya Jadi itu adalah Adjective yang menerangkan Building Lalu oldest Yang tertua Itu juga Adjective yang Menjelaskan noun Jadi yang salah Sebenarnya adalah B Kenapa B ini salah Karena sebenarnya Di belakang It's disini Ada N Sebagai conjunction Jadi seharusnya Polanya itu Akan muncul Subject dan verb Seperti itu Setelah conjunction ini Jadi It's disini Bukan It's Possessive pronoun Tapi seharusnya It is Atau Bisa It's Dengan Apostrophe ya Seperti itu Dan it Is disini Berfungsi Sebagai Subject verb Right So Let's go to Number 20 Such as Sudah betul Berpasangan such Dengan as Preposition Bear Ini sudah betul Sebenarnya bear Disini itu Adalah verb Dari Subject Coniverse Sudah benar Bear itu artinya Menampung Atau menanggung Seperti itu ya Disini Bentuk bear Disini Plural verb Kan tidak ada Penambahan S nya Itu sudah Cocok atau Setara dengan Subject nya Coniverse Karena Coniverse nya Tersebut Plural noun Juga Yang berfungsi Sebagai subject Yang D Cons Sudah benar Juga Karena setelah In Preposition Akan muncul Noun Dan Cons disini Itu adalah Plural noun Jadi yang salah Adalah C It's Seeds It's disini Mengacu Ke Coniverse Coniverse Itu plural Noun Jadi seharusnya It's disini Sebagai Possessive adjective Bentuknya Bukan It's Sebagai singular Tapi seharusnya Bentuknya plural Their Seeds Seperti itu Oke Let's start with Number 21 Kita lihat disini Yang A Sudah benar Semispherical Semispherical Itu adalah Adjective Dia ini Menerangkan Structure Sebagai noun Oke Lalu Setelahnya Ada On top of Itu sudah Benar juga Lalu setelah Of nya Akan muncul Noun Kebetulan disini A building Ini adalah Singular noun Building ini Berfungsi sebagai Object of Preposition Atau object Dari of Oleh karena itu Yang kita pilih Yang B Kenapa yang B Karena Structure disini Memakai S Kalau ada Noun Dengan ciri Huruf S Di belakangnya Berarti Jumlahnya Jamak Atau plural noun Sedangkan Disini Kita bisa menemukan Adanya Artikel E Disini Seharusnya Menunjukkan Bahwa noun Tersebut Jumlahnya Singular Atau satu Jadi Untuk Soal ini Sebenarnya Structure Tersebut Seharusnya Tidak Memakai S Seperti itu Jadi S nya Sendiri Itu harus Kita Coret Seharusnya Semi Semi Sperical Structure Tanpa S Right Nomor 22 Untuk Nomor 22 Suck Up Sudah Betul Ini Fresel Verbs Suck Itu Sebenarnya Verb Dan Dia Sudah Setara Dengan Subjeknya Suckalance Yang Jumlahnya Plural Dari Ciri S Disini Atau Jumlahnya Jamak Lalu Can Store Sudah Benar Karena Can Disini Sebagai Model Verbs Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Kalau Ada Verb Setelah Model Verbs Itu Harus Base Verb Atau Kata Kerja Dasar Jadi Kata Kerjanya Tidak Akan Memiliki Penambahan In Ed Atau S Jadi Bentuknya Kata Kerja Dasar Lalu Their Stamps Sudah Betul Their Sebagai Posisive Adjective Dan Stamps Sebagai Plural Noun Itu Sudah Benar Their Menjelaskan Stamps Jadi Yang Salah Adalah B Seharusnya Our Ini Mendapat Penambahan Huruf S Untuk Menunjukkan Bahwa Jumlahnya Jamak Atau Plural Noun Kenapa Harus Plural Karena Ada Quantifier A few Jadi Kalau Ada Quantifier Seperti A few Lalu Many Atau Few A lot Of Berarti Noun Setelahnya Itu Harus Plural Khusus Untuk Countable Noun Salah Satu Ciri Noun Yang Plural Itu Adalah Penambahan S Oke Jadi Jawaban Untuk Nomor 22 Itu B Untuk Nomor 23 Flying Buttresses Enabled Sudah Betul Enabled Ini Past Simple Verb Atau Kata Kerja Bentuk Kedua Itu Sudah Setara Dengan Noun Flying Buttresses Verb Ini Sudah Setara Dengan Flying Buttresses Yang Jumlahnya Plural Atau Jamat Plural Noun Setelah Itu Kita Lihat Disini To put Sudah Betul Karena Setelah Preposition To Setelah Preposition To Harus Muncul Base Verb Jadi Preposition To Itu adalah Satu-satunya Preposition Dimana Kalau ada Kata kerja Setelahnya Bentuknya Harus Kata kerja Dasar Seperti itu Jadi Ini sudah Benar Stone Wall Sudah Benar Wall Sendiri Sebagai Plural Noun Itu Akan Diikuti Oleh Beberapa Kata Stone Di Sini Stone Di Sini Fungsinya Sebagai Adjektif Yang Menerangkan Wall Nah Thinus Sebenarnya Adalah Adjektif Juga Tapi Masalahnya Thinus Ini Mendapatkan Penambahan EST Penambahan EST Itu adalah Salah satu Ciri Bahwa Kata tersebut Bentuknya Superlatif Jadi Seharusnya Ada Artikel The Thinus Tapi Penggunaan Superlatif Pun Biasanya Itu Akan Didampingi Dengan Preposition Setelahnya Seperti The Smartest Student In Class Jadi Ada Penggunaan Preposition In Atau Preposition Yang Lainnya Seperti Of At On Dan Lain Sebagainya Nah Disini Sebenarnya Tidak Perlu Adanya Penambahan EST Jadi Sebenarnya Harusnya Bentuknya Itu Bentuk Adjektif Dari Tin Saja Tanpa Adanya Penambahan EST Atau Mengubah Kata tersebut Menjadi Superlatif Jadi Tin Disini Sebagai Adjektif Juga Menjelaskan Walls Seperti Itu So Number 23 The answer Is Charlie Number 24 Weather Forecasters Weather Forecasters Forecasters Disini Itu Adalah Plural Noun Dia Berfungsi Sebagai Subject Monitor Adalah Verbnya Itu Plural Verb Juga Karena Monitornya Tidak Ada Penambahan S Jadi Sudah Benar Barometric Pressures Ini Adalah Noun Yang Berfungsi Sebagai Objek Dari Kalimat Ini Pressure Sudah Benar Karena Dia Jumlahnya Sudah Ditentukan Dengan Penggunaan S Akhirnya Menjadi Plural Noun And Record Day On Charts As Isobars As Ini Sebagai Preposition Sudah Benar Karena Setelahnya Muncul Noun Isobars Jadi Jawabannya Adalah C Kenapa C Jawabannya Karena Record Adalah Verb Seharusnya Kalau Ada Noun Atau Pronoun Setelahnya Dia Menjadi Object Day Adalah Subject Pronoun Sedangkan Object Pronoun Itu Adalah Dem Lekan Itu Jawabannya C Seperti Itu Right Let's go To Number Twenty Five In Many Languages Sudah Betul Languages Adalah Pro Languages Adalah Plural Noun Dijelaskan Oleh Many Oleh karena Itu Memang Setelah Penggunaan Many Itu Noun Setelahnya Bentuknya Itu Akan Plural Atau Jumlahnya Akan Jamak Seperti Itu Such Contrast Sudah Benar Such Sepagi Proposition Akan Memunculkan Noun Setelahnya Contrast Disini Adalah Noun Such Ini Sudah Benar Ten Sudah Benar Karena Setara Dengan Number Gender And Tense Jadi Number Gender And Tense Ini Semuanya Berbentuk Noun Atau Kata Benda Jadi Jadi Yang Kita Pilih Atau Yang Salah Varys Kenapa Varys Yang Salah Karena Tidak Setara Dengan Forms Sebagai Subject Namun Jumlahnya Plural Plural Noun Jadi seharusnya Varys Ini Bentuknya Plural Verb Varys Tanpa Ada Penambahan IES Seperti itu Go to Number 26 A Milky Way Object That That Disini Sebagai Conjunction Sekaligus Subject Itu Menerangkan Kata Object Yang Merupakan Noun Dan Ini Sudah Benar Berarti That Erupted Ini Adalah Adjective Clause Erupted Sebagai Verb Sudah Benar Lalu To Astronomers Astronomers Sudah Betul Ini Adalah Plural Noun Muncul Setelah Preposition To Dan Fungsinya Sebagai Object Of Preposition Atau Objectnya Dari To Since July Sudah Benar Karena Since Adalah Penanda Keterangan Waktu Jadi Setelahnya Itu Bisa Muncul Keterangan Waktu Seperti July Yang Salah Adalah Yang B Karena Ketika Kita Memakai Has Have Atau Had Sebagai Auxiliary Verbs Maka Verb Yang Akan Muncul Setelahnya Otomatis Akan Berubah Menjadi Kata Kerja Bentuk Ketiga Atau Past Participle Jadi Harusnya Bukan Has Provides Tapi As Provided Begitu Ya Sekutu Number 27 Are Found Yang B Itu Sudah Benar Karena Ini Bentuk Kalimat Pasif Setelah B Akan Muncul Kata Kerja Bentuk Ketiga Found Coal Bearing Rocks Rocks Sudah Benar Ini Adalah Plural Noun Ya Coal Bearing Sendiri Bentuknya Adalah Atau Bentuk Katanya Adalah Adjective Yang Menerangkan Rocks Sudah Benar Yang Salah Itu Adalah A Much Karena Fossils Itu Adalah Plural Noun Yang Masuk Kategori Countable Noun Atau Kata Benda Yang Bisa Dihitung Jadi Seharusnya Kalau Much Itu Dipakainya Untuk Uncountable Noun Seperti Water Jadi Kita Bisa Pakai Much Water Tapi Kalau Fossils Karena Harusnya Bukan Memakai Much Tapi Harusnya Memakai Many Seperti Itu Oke Sekutu Number 28 Is Added Sudah Benar Ada Is B Setelah B Itu Akan Muncul Past Participal Atau Kata Kerja Bentuk Ketiga Jadi Added Ini Sudah Benar Dis Mixture Sudah Benar Juga Mixture Sebagai Noun Ditentukan Jumlahnya Oleh Dis Sebagai Determiner Jadi Karena Mixture Ini Jumlahnya Satu Atau Simular Berarti Penggunaan Dis Dis Sudah Benar Karena Apabila Plural Maka Yang Dipakai Adalah Dis Dengan Ejaan Seperti Ini Lalu To Freeze Sudah Benar Karena Setelah Preposition To Itu Akan Muncul Base Verb Atau Kata Kerja Dasar Atau Disebut Juga To Infinitive Freeze Disini Ini kata kerja Dasar Tidak Ada Penambahan E Ing Atau Penambahan S Nah Oleh karena Itu Jawabannya Adalah C Coldly Kenapa Coldly Karena Coldly Itu Adverb Sedangkan Sebenarnya Sudah Ada Adverb Disini Enough Coldly Ini Seharusnya Berbentuk Adjective L Y Dihilangkan Dan Pedainnya Cold Itu Menjadi Adjective Nah Bentuk Kalimat Yang sama Mungkin Seperti Atau Bentuk Frasa Yang sama Seperti Cold Enough Itu Dari Smart Enough Jadi Enough Sebagai Adverb Menjelaskan Adjective Smart Sama Disini pun Adverb Dari Enough Menjelaskan Adjective Dari Cold Seperti Itu Oke Let's Go to Number Twenty During the Eighteen And Nineteen Centuries Sudah Benar Centuries Itu Plural Noun Berarti Jumlah Abad Itu Sangat Banyak Long Island Was Chiefly Sudah Benar Chiefly Itu Maknanya Sama Seperti Mainly Atau Largely Seperti Itu Jadi Disini Artinya Bisa Terutama Ya Atau Utamanya Ya Atau Paling Besar Seperti Itu Jadi Disini Kalau Terimakan Long Island Paling Besar Atau Terutama Sebenarnya Adalah Wilayah Agricultural Seperti Itu Nah Agricultural Ini Sudah Benar Karena Agricultural Adalah Adjective Yang Menjelaskan Region Sebagai Noun Jadi Yang Salah Itu Adalah D Kenapa D Yang Salah Karena Seharusnya Build Ini Bentuknya Building Atau Dalam Bentuk Jaren Jaren Itu Adalah Kata Benda Yang Dijadikan Kata Kerja Jadi Sebenarnya Awal Mulanya Memang Dari Build Tetapi Karena Sebelum N Disini Itu Muncul Fishing Dan Walling Itu Berarti Strukturnya Harus Sama Jadi Setelah N Disini Build Ini Harusnya Bentuknya Jaren Juga Atau Menggunakan Penambahan Ink Juga Disebut Sebagai Parallel Structure Dimana Kita Menemukan Penggunaan Kata Yang Ditandai Dengan Koma Lebih Dari Satu Lalu Akan Ada Connector Atau Conjunction Dimana Semua Bentuk Katanya Itu Harus Sama Jadi Untuk Nomor 29 Ini Bentuk Kata Dari Build Itu Seharusnya Building Jadi Jawabannya D Let's go To Nomor 30 No One Who Has Studied Sudah Benar Karena One Disini Mengacu Pada Orang Sebenarnya Jadi Penggunaan Conjunction Who Itu Sudah Betul Lalu Yang C His Detachment Sudah Benar Detachment Sebagai Noun Dan His Sebagai Possessive Adjective Menjelaskan Detachment Tuk Sudah Benar Itu Past Simple Verb Atau Kata Kerja Bentuk Kedua Karena Sebenarnya Kalau Ada Suatu Kalimat Yang Memakai Penggunaan Has Have Plus Past Participal Atau Kata kerja Bentuk Ketiga Atau Bisa Kita Bilang Present Perfect Tense Maka Sebenarnya Pasangan Klausanya Setelah Present Perfect Tense Ini Itu Bisa Dalam Bentuk Past Simple Tense Makanya Penggunaan Tuk Ini Sudah Benar Nah Yang Salah Itu Sebenarnya No Karena No Ini Mengacu Pada No One No One Itu Singular Jadi Seharusnya No Ini Juga Singular Verb Itu Memakai Penambahan S Atau Nos The Folktales Which The Brothers Cream Had Sudah Benar Karena Folktales Sebagai Noun Itu Dijelaskan Oleh Conjunction Which Sudah Benar Were Translated Benar Karena Setelah B Itu Akan Muncul Kata Kerja Bentuk Ketiga Atau Kalimat Pasif In 1823 Sudah Benar Juga Karena In Sebagai Proposition Itu Menjelaskan Atau Setelah Akan Kata Yang Merupakan Keterangan Waktu Jadi Jawabannya B Karena Ketika Kita Memakai Head Have Has Dan Head Itu Maka Kata Kerja Setelahnya Harusnya Kata Kerja Bentuk Ketiga Atau Past Partisipal Nomor 32 Ini Pertama Yang A Our Solar System Our Sebagai Posesive Adjective Sudah Benar Menjelaskan Solar System Sebagai Now Several Dozen Comets Sudah Benar Karena Comets Itu Adalah Plural Noun Several Nya Sendiri Itu Memungkinkan Atau Mengharuskan Nounnya Itu Menjadi Plural Noun Sedangkan Dozen Dozen Pun Sebenarnya Adalah Noun Jadi Ini Adalah Dua Noun Yang Dijelaskan Oleh Several Lalu Disini Have So Far Juga Sudah Benar Yang Salah Itu Adalah Discover Karena Setelah Have Been Setelahnya Itu Harus Kata Kerja Bentuk Ketiga Harusnya Has Harusnya Have Been Discovered Ini Bentuk Present Perfect Tapi Kalimat Pasif Karena Kalimat Pasif Itu Cirinya Ada Be Lalu Setelahnya Akan Muncul Kata Kerja Bentuk Ketiga Seperti Itu Let's Go To Number 33 Oke Penggunaan Many Sudah Benar Many Of America's Super Rich Families Nah Families Sudah Benar Karena Ini Adalah Plural Noun Made Sudah Benar Ini Adalah Verb Dari Subject Lalu Newport His Favorite Summer Resort Nah Ini Yang Salah Kita Pilih His Karena Seharusnya Possessive Adjectifnya Itu Their Karena Penggunaan Many Of Itu Subjectnya Itu Pada Noun Setelahnya Jadi America's Super Rich Families Itu Adalah Subjectnya Dan Dia Jumlahnya Plural Atau Jamak Jadi Seharusnya Possessive Adjectifnya Adalah Their Karena Super Super Rich Families Tadi Seperti Itu Oke Let's Go to Number 24 Alright Untuk Nomor 34 With A Layer Betul Karena A Layernya Ini Adalah Singular Noun Yang Berfungsi Sebagai Objek Dari Preposition With It Is Covered Sudah Benar Karena Because Adalah Conjunction It Nya Adalah Subject Dan Is Covered Adalah Verb Jadi Untuk Kamu Yang Sering Menonton Video Saya Memang Saya Sering Menggunakan Pola SV CSV CSV Sendiri Sebenarnya Adalah Pola Untuk Sub Ordinate Clause Atau Sub Clause Atau Dependent Clause Atau Anak Kalimat Jadi Disini Sudah Benar It Is Covered Sudah Benar Karena Bentuk Kalimat Pasif Yang Salah Itu Adalah Yang A Karena Seperti Yang Sudah Jelaskan Sebelumnya Setelah Model Verbs May Itu Adalah Model Salah Satu Model Verbs Itu Harus Kata Kerja Dasar Atau Base Verb Jadi Tidak Perlu Ada Penambahan S Setelah Model Verbs Itu Kata Kerja Setelahnya Tidak Let's go to Number 35 Untuk 35 A Sudah Benar Karena That Menjelaskan Noun Substances That Post Ini Adalah Adjective Clause Adjective Clause Itu Memang Posisinya Seringkali Setelah Noun Dan Disini Menjelaskan Substances Atau Subjek Dari Kalimat Ini Seperti Itu Have Neither Very Short Or Very Long Half Life Sudah Benar Life Itu Plural Noun Short Dan Long Adalah Adjective Dan Very Keduanya Itu Adverb Bentuknya Sudah Benar Yang Salah Yang C Karena Seharusnya Salah Satu Cirinya Itu Ada Neither Neither Itu Pasangannya Bukan Dengan Or Seharusnya Pasangannya Dengan Nor Kalau Or Itu Pasangannya Dengan Either Seperti Itu Jadi Setiap Kali Kita Menemukan Adanya Or Atau Nor Salah Satu Yang Perlu Dilihat Apakah Ada Pasangan Dari Preposition Tersebut Oke Nomor 36 It's Head Sudah Betul Head Nya Itu Noun It's Adalah Possessive Adjective Dan It's Masih Tetap Benar Karena Mengacu Ke Robin Robin Ini Subjek Kalimat Ya Bentuknya Singular Atau Jumlahnya Singular Noun Seperti Ad A worm Sudah betul Worm Sebagai Singular Noun Ada Penggunaan Artikel Disana Menunjukkan Bahwa jumlahnya Satu Dan Dia menjadi A worm Ini menjadi Objek Dari preposition Ad As One Thought Sudah Benar Karena One Sebagai Adverb Itu Menjelaskan Was Yang Salah Itu Adalah I Karena Ada Number One Seharusnya Bukan Plural Noun Setelahnya Harusnya Singular Noun Singular Noun Untuk Is Itu Ya I Saja Tanpa Ada S Sound Sudah Betul Ini Adalah Noun Dengan Noun Ya Atau Noun Phrase Lalu An Analog System Which Ya Which Uses Adjective Clause Betul Karena Menjelaskan Sistem Sebagai Noun Usesnya Sudah Benar Juga Karena Sistemnya Sendiri Singular Noun Jadi Verb Yang Digunakan Adalah Singular Verb Uses Yang Salah Adalah B Karena Setelah B Is Itu Harus Muncul Salah Satunya Kata Kerja Bentuk Ketiga Jadi Penggunaan B Itu Kalau Ada Kata Kerja Setelahnya Pilihannya Ada Dua Sebenarnya Bisa Kata Kerja Bentuk Ketiga Atau Past Participal Recorded Atau Verb Ing Dalam Konteks Continuous Tense Jadi Ketika Muncul Verb Setelah B Pilihannya Dua Itu Verb Tiga Atau Past Participal Atau Verb Ing Nomor Tiga Delapan Use Sudah Benar Karena Dia Adalah Past Simple Verb Untuk Scribes Plural Noun Subjek Dari Kalimat Ini Lalu Setelah Itu To Produce Betul Karena Setelah Preposition To Itu Bisa Muncul Kata Kerja Bentuk Dasar Atau Base Verb Atau Disebut Juga To Infinitive There Ini Adalah Possessive Adjective Sudah Benar Karena There Disini Mengacu Pada Cripes Plural Noun Yang Salah Dalah High Karena High Ini Harusnya Bentuknya Highly Ini Bisa Kita Ketahui Dari Word Order Jadi Word Order Itu Ketika Ada Noun Maka Kata-kata Yang Wajib Mengikutinya Dalam Pola Adjective Lalu Sebelumnya Akan Ada Adverb Nah Jadi High Ini Seharusnya Bentuknya Adverb Highly Seperti itu Nomor 39 The Principle Of Physics Described By Sudah Benar Sebenarnya Describe Ini Adalah Reduce Class Awal Mulanya Dari Which Were Described Oke Which Nya Dihilangkan Be Nya Were Dihilangkan Jadi Tersisa Describe Past Participle Ini adalah Reduce Clause Nah Setelahnya Has Itu Sudah Benar Setelahnya Being Adapted Itu Sudah Benar Karena Kita Akan Menemukan Be Setelahnya Kalau ada Kata kerja Itu Antara Dua Ya Kata kerja Bentuk ketiga Atau Verb Ink Disini Harusnya Betul Kata kerja Bentuk ketiga Adapted Of Blood Benar Karena Blood Adalah Noun Muncul setelah Preposition Of Fungsinya Sebagai Object of Preposition Yang salah itu Yang B Karena Seharusnya Bukan Has Tapi Have Karena Have Disini Mengacu Ke Subject Kalimatnya Yang Memang Terlihat Cukup Jauh The Principles Ini Adalah Subject Have Disini Adalah Verb Seperti Itu Oke Lalu Yang Ada Atau Yang Dimulai Dari Describe Sampai Ke Stars Itu Adalah Bagian Bagian Kata Dari Dependent Clause Atau Lebih Tepatnya Reduce Adjective Clause Jadi Sebenarnya Sampai Stars Itu Which Were Described By Christian Doppler In 1842 For The Movement Of Stars Itu Miliknya Reduce Adjective Clause Tadi Jadi Verb Dari The Principles Itu Munculnya Setelah Stars Yaitu Have Seharusnya Oke Let's go To Number 40 The Pioneer 10 And 11 The Pioneer 10 And 11 Spacecraft Were Betul Karena Subject Plural The First Vehicle Sudah Benar Vehicle Sebagai Noun First Sebagai Number Juga Adalah Noun Bentuknya Sudah Benar The Limit Sudah Betul Karena Limitnya Sudah Diketahui Jumlahnya Karena Jumlahnya Plural Plural Noun Lihat Dari Penggunaan Huruf Akhir S Yang salah Itu Hour Karena Yang dipakai Itu Hours Hours Itu Adalah Reflexive Pronoun Jadi Kalau Setelah Hours Atau Themselves Setelah Itu Tidak Bisa Ada Noun Yang Bisa Ada Noun Itu Kalau Kita Pakai Possessive Adjective Possessive Adjective Seperti His My Dan Disini Harusnya Hour Saja Tanpa S Ayo Lanjutkan Menjawab Soal Toffel Structure Bagian Sentence Completion Untuk Nomor 1 Sampai 15 Ini My Name Is Andrian And I'll See you Around Down